selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus cabai rawit untuk cabai rawitnya kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya kalau suka pedas bisa dikasih banyak-banyak cabai rawitnya kalau tidak suka pedas ya pakai cabai merah gede atau cabainya dikurangi gitu ya terus kita ulek-ulek sampai hancur sampai lembut atau bisa juga setengah lembut gitu masih ada kayak gimana gitu ada capi-capinya tidak terlalu halus gitu ya terus masukkan bawang merah bawang putih kita ulek juga sampai halus dan lembut ini cobeknya kecil banget ya teman-teman jadi aku kalau ngulek itu malesnya cobeknya kecil banget sebenarnya sebenarnya sih enak diulek ya daripada di blender tapi cobeknya kurang gede jadi males ngulek akunya benarnya aku suka masakan itu diulek ya nah karena berhubung tidak punya kencur seger pakai kencur ini yang bubukan kencur bubuk mencari kencur susah ya di luar negeri pakai kencur bubuk saja kita campur di ulekan bumbu tadi terus kita sisihkan kita rapikan dengan sepatula kita keruk dengan sepatula lalu kita sisihkan kita sisihkan dulu lalu kita siapkan wajan panaskan wajan lalu kasih minyak goreng nah kalau udah panas minyak gorengnya kita masukkan bumbu-bumbu yang udah kita ulek tadi tumis sampai baunya harum wangi bumbu-bumbu bumbu-bumbu sampai baunya harum ya keluar bau harum kayak gitu ya teman-teman lalu masukkan oncom yang udah kita hancurkan tadi kameranya ngebur-ngebur aduk-aduk sampai rata tumis tumis oncom itu mirip tempe tempe gembus tempe gembus tempe gembok itu ya sebenarnya tapi kalau oncom itu raginya beda nah teman-teman setelah agak itu agak kering kita tambahkan air air secukupnya saja biar gak terlalu kering ya dikoreng ada basah-besahnya gitu dan biar gak terlalu gak gampang gosong gitu biarkan sebentar biar matang lalu tambahkan penyedap rasa tambahkan gula kalau suka dan tambahkan garam bila dirasa kurang asin dan masukkan pokaknya pokak atau loncahnya kalau loncah itu disini gak ada loncah aku pakai pokak kalau disudah biasanya pakai loncah jadi ulu kutek loncah ulak kutek ulak kutek apa ulak kutek aduk-aduk sampai merata nah untuk pokaknya digeprek sebentar saja biar bumbunya merasuk ke dalam digeprek gitu ya kayak ditumbuk-tumbuk ala kadarnya gitu tumbuk-tumbuk sebentar gitu biar biar gepeng gitu ya tapi jangan gepeng-gepeng juga biar agak penyet gitu loh dan terakhir masukkan ke manginya ini yang bikin baunya harum dan habisinasi teman-teman ini kalau di jawa timur itu seperti tempe tempe gembus kalau oncom itu warnanya merah tempe gembus putih dan juga beda raginya nah selesai siap kita hidangkan teman-teman ini hasilnya uluk kutek pokak bukan uluk kutek lonca nah ini bisa menghabiskan nasi sebakul ya teman-teman cukup gitu aja video dari saya kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya bagi kalian yang baru stay tune di video saya ini baru melihat video saya oke untuk kali ini cukup sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh